Guys, sekarang kita berdua masih ada di warung nasi wargi Sunda. Sekarang kita mau makan apa nih Anwar? Ini ada kesukaannya Kak Angel. Oh iya. Ada lele. Ada lele kremes guys. Cobain ya. Oke kita langsung coba. Oh my guys, jadi dia bener-bener digoreng garing banget. Let's go, aduh ampun. Hmm. Wow. Kita timpah makan nasi langsung ya. Lele kremesnya digoreng garing banget. Garing di luar, lembut di dalam. Lelenya satu fresh banget, gorengnya juga garing. Yang bikin spesial itu karena ada kremesannya gitu kan. Karena kan kalau rasa lele ya udah pakai bumbu dasar kuning yang udah dimarinasi terus digoreng jadi garing. Betul. Udah berasa banget dan gurihnya sampe ke dalam-dalam. Dan aku suka ini garingnya bener-bener garing ya. Iya bener. Bukan yang alot gitu. Iya. Garing itu bener-bener kayak kerauk, kerauk, kerauk gitu loh guys. Iya tuh. Tuh liat tuh. Wuhhh sambal jontor nih sama si lele goreng. Ayo, so good. Bismillahirrahmanirrahim. Selain keramasannya yang juara bikin kriuk-kriuk di mulut, jontornya juga beneran nonjok di lidah. Ini tuh perpaduan kolaborasi yang sangat luar biasa dari si sambal jontor sama si lele ini. Pas banget. Udah kalo lele itu emang paling juara yang jual tuh udah di pinggir jalan udah. Bener. Tau kenapa total banget rasanya. Garingnya itu pas banget. Pas banget. Ini sambal jontornya juga yang aku rasa tuh dia kayak sambal rica-rica. Iya. Ada serehnya. Iya. Ada jahenya tetep ya. Iya ada daun jeruknya. Ada daun jeruknya sama daun salam juga guys. Becul. Eh tapi ini kita harus nambah sesuatu nih. Oh pake pete. Nah pete bakar paling endol. Pete bakar nih. Gak mau. Kita blokin si pete lele sama nasi sama sambal. Sambal apa namanya? Sambal jontor. Sambal jontor. Pake endol banget deh. Asli kalian harus cobain sih. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pete bakarnya hitam di luar tapi putih dan crunchy di dalam. Sambal jontor di mix pete gini itu tuh perpaduan duet yang jas banget. Aku suka petenya masih mentah jadi masih krenyes, kletek-kletek gitu loh rasanya. Emang kalo si pete itu ya aku saranin emang paling enak tuh dibakar kalo gak dikukus. Sambal jontornya bener-bener menjontorkan bibir aku nih guys. Pas sampe kemulut tuh ya bener-bener krenyes-krenyes pisan guys. Aduh akang teteh, hampura.